Kami akan melihat kelihatan yang terakhir. Kami akan melihat kelihatan yang terakhir. Sekarang ada masalah. Ayase Saki, saya akan berkata. Saya berhati-hati. Sebelumnya, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kepeseng. Kisah lima. Kita melompat kekesokan harinya. Di pagi hari itu, Yuta bangun agak kesiangan. Namun, ia tak melihat Saki sama sekali. Namun, sang ibu memberitahu kalau Saki masih berada di kamarnya. Kemungkinan besar, Saki masih sedang belajar. Lalu, kita berpindah ketika Yuta bekerja. Di situ, senior Shiori membawakan buku yang akan diadaptasi menjadi film. Karena itu, mereka akan memacang buku itu di area depan. Dan tak diduga, tiba-tiba Shiori mengajak Yuta untuk menonton film itu bareng nih. Terlebih lagi, penayangan terakhirnya adalah malam ini. Makanya, Yuta menerima ajakan Shiori. Dan Yuta akan izin kepada orang tuanya bakal pulang kelar. Akan tetapi, Shiori heran. Bukannya, ada yang lebih penting yang harus dikabari daripada orang tuanya. Yaitu, adiknya. Namun, Yuta masih bimbang dengan hal itu. Sebab, mereka masih pertama kali mempunyai saudara. Nah, setelah membeli popcorn, mereka berdua pun duduk sambil menunggu film itu tayang. Lalu, kita diperlihatkan film tersebut. Yang menceritakan seorang bocah mencuri sebuah makanan. Namun, ia terjatuh dan bertemu dengan seorang wanita kawaii. Dan tiba-tiba, wanita misterius itu memberikannya sebuah biola kepada bocah itu. Lalu, si gadis itu mengungkapkan bahwa umurnya tinggal 6 bulan lagi. Dan kita melompat beberapa hari kemudian. Ya, datang sekelompok orang yang mencari gadis tersebut. Makanya, bocah itu langsung membawa si gadis pergi. Hingga pada akhirnya 6 bulan berlalu. Seperti dugaan, gadis itu akan bertemu dengan yang maha kuasa. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang. Sebelum itu, mereka mampir ke finding mesin dulu untuk membeli minuman. Tapi, si Shiori melihat kebaikan dan kejantanan Yuta nih. Sehingga itu membuatnya yakin Yuta pasti bakal dikenal banyak orang. Dan tiba-tiba, Shiori ingin mengatakan sesuatu bahwa hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Ya kan tetapi, Yuta meresponnya seperti bocah yang ada di film tadi. Yang membuat Shiori hampir saja terbawa perasaan. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, sebelum berpisah, Yuta berterima kasih kepada Shiori yang telah memberikan musik kepada Saki supaya fokus belajar. Lalu, kita berpindah ke bocah itu yang bertemu dengan wanita yang mirip seperti gadis dulu. Dan mereka pun bermain musik bersama. Kemudian, kita melompat ke keesokan harinya. Ketika Saki bertanya tadi malam siapa yang menyelimutinya. Yuta jujur kalau ialah pelakunya. Sebab Yuta tidak mau melihat adiknya sakit saat ujian ulang nanti. Selain itu, Saki juga bertanya kemarin Yuta menonton film apa bersama Shiori. Yuta pun menjelaskan tentang film yang ia tonton kemarin. Dan menyarankan untuk Saki menontonnya juga. Tapi, Saki akan menontonnya setelah ujian selesai nanti. Namun, Saki malah salah paham dong kalau Yuta berkencan dengan Shiori. Sehingga Yuta mengklarifikasi nih kalau mereka tidak ada hubungan apapun selain rekan kerja. Tapi, karena Yuta sering membaca buku, membuat Saki pun juga ingin seperti dirinya. Kemudian, kita melompat ketika Yuta bekerja. Saat membantu seniornya, Yuta tak sengaja melihat seorang gadis yang kebingungan. Yang ternyata itu adalah Saki. Dan ketika Shiori mengetahui kalau itu adik Yuta, ia pun langsung semangat. Makanya, Yuta langsung menghampiri mereka supaya Saki tidak tertular Shiori. Karena, Saki masih butuh waktu untuk belajar. Sebab sebentar lagi, bakal ada ujian. Kemudian, Saki menyuruh Yuta untuk menyarankan buku yang bagus untuk dirinya. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Shiori selalu membahas Saki. Bahkan, menyarankan Yuta untuk berkencan dengan adiknya sendiri. Walau weh, tapi Yuta menolak sebab Saki adalah adiknya. Meskipun adik diri. Kisah 6 Di pagi hari itu, teman Yuta memberitahu tentang gosip Yuta yang dekat dengan Narasaka. Namun, Yuta membantah sebab mereka cuma teman biasa. Namun, sering belajar bareng. Sehingga, si teman pun percaya saja. Dan, jika Yuta membutuhkan konsultasi cinta, datanglah kepadanya, kata si teman. Lalu, kita melompat sepulang sekolah. Yuta berpapasan dengan Narasaka bersama Saki. Dan kali ini, Narasaka mengajak pulang bareng nih. Sebab, ia juga akan mampir ke rumah Saki. Dan ternyata, Narasaka datang ke rumah mereka untuk belajar bersama. Mama, aku pulang. Wih, ini ruahku, Saki. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu ketika laki asik belajar, Yuta datang ingin membuat makanan. Dan menyuruh Yuki untuk fokus dengan belajarnya saja. Dan Narasaka memuji Yuta bahwa dirinya seperti suami yang baik. Eh, belum saja satu menit, Yuta sudah kesulitan bagaimana caranya memasak dong. Dan untungnya Narasaka datang untuk membantunya. Dan menyuruh Saki untuk belajar sendiri sementara waktu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian. Narasaka bertanya tentang hubungan mereka berdua. Tapi, Yuta menyakinkan ke Narasaka kalau mereka tidak mempunyai hubungan apapun. Meskipun tidak sedara dan hanya kakak Adi. Tapi, Narasaka merasa kalau Saki sekarang lebih memikirkan penampilannya. Bahkan, menggunakan lebih banyak parfum dibandingkan sebelumnya. Tapi, Yuta menjelaskan kalau itu hal yang wajar. Sebab, ketika kita hidup dengan lawan jenis dalam satu rumah. Pasti akan memperhatikan penampilannya. Namun, Narasaka mengalihkan perhatian nih. Dengan bilang Saki sedang melihatnya. Namun, Yuta positif thinking mungkin itu karena Narasaka yang terlalu keras berbicaranya. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Saki merasakan masakan Yuta yang ternyata sangat enak. Lalu, Yuta bertanya tentang belajarnya. Saki tidak yakin tentang cara belajarnya ini efektif atau tidak. Tapi, ia akan selalu berusaha menggapai nilai yang bagus. Lalu, kekesokan harinya, Yuta melaksanakan hari-harinya seperti biasa. Mulai dari bersekolah, bagar aja, dimarahi oleh pelanggan. Sehingga, sebagai senior melihat juniornya yang lesu pun sangat khawatir kepada Yuta. Dan sesampainya di rumah, Yuta buru-buru membereskan jemuran yang hampir saja terkena hujan deras. Dan setelah selesai itu, ia melihat berita bahwa di kotanya turun hujan sangat lebat. Sampai membuat beberapa daerah terkena banjir. Mendengar itu, Yuta khawatir kepada Saki yang belum pulang. Dan ingin menanyakan kabarnya. Namun, karena kekhawatirannya sudah memuncak, Yuta pun buru-buru pergi sambil membawa payung untuk menjemput Saki. Namun, tak diduga mereka malah bertemu di lift. Yuta sangat khawatir. Takutnya, Saki mendapatkan nilai jelek dan nangis di suatu tempat. Tapi, Saki yang mendengar itu pun berterima kasih. Dan soal ujiannya, ia hanya mendapatkan nilai 94. Masih kalah dengan Yuta yang mendapatkan nilai 96. Waduh, walawe itu sudah bagus. Dan sebagai tanda terima kasih, Saki menyuruh Yuta untuk meminta apapun. Tapi, Yuta tidak mau. Dan hanya menyuruh Saki untuk membuatkannya makanan malam. Selain itu, Saki bertanya apakah Yuta selalu bersandar dengan orang yang lebih tua, maksudnya sentai. Sebab dia satu-satunya orang yang Yuta percayai untuk mendukungnya. Tapi, Yuta menjelaskan kalau mereka cuma sering bekerja sama saja. Makanya, Saki menyuruh Yuta untuk bergantung kepadanya juga seperti ia bergantung di tempat kerjanya. Dan Yuta akan bergantung kepada Saki soal urusan rumah. Singkat cerita, hari liburan musim panas pun dimulai. Seperti biasa, Yuta akan menghabiskan waktu liburannya dengan bekerja. Namun, di hari itu, ia tak sengaja melihat seseorang yang masuk ke ruang setaf. Lalu, datang pak manajer yang memberitahu bahwa ada karyawan baru yang bernama Saki. Kisah tujuh. Lalu, kita dibawa flashback di pikiran Saki, di mana ia sangat senang ketika Yuta membantunya dalam belajar mendapatkan nilai yang bagus. Namun, semua itu berubah ketika ia mendapatkan bayangan. Yuta berjalan dengan seorang cewek. Di mana hal itu malah membuat Saki tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan, ia juga sangat kaget karena musik yang ia sukai itu dari senpai tempat kerja Yuta. Lalu, Saki bertanya kepada sang ibu ke mana Yuta pergi. Dan mereka berdua menjawab kalau Yuta pergi dengan temannya. Namun, Saki bingung kenapa hanya dirinya yang tidak diberitahu. Sehingga, karena itulah membuat Saki berpikir kalau dirinya dipenci oleh Yuta. Dan hal itu membuat dirinya sangat kesal dan cemas terhadap dirinya sendiri. Dan di malam itu, Saki ingin mencoba menyambut Yuta ketika kembali ke rumah. Eh, namun ia malah tertidur dong di ruang tamu. Dan keesokan harinya, Yuta malah membuat Saki menjadi tenang kembali. Sebab, ternyata kemarin malam Yuta sangat perhatian dengan memberikan selimut. Makanya, keesokan harinya Saki pun menghampiri tempat kerja Yuta. Bukan untuk membeli buku, melainkan hanya melihat si seniornya itu. Dan ternyata, Saki melihat kalau senior Yuta itu tidak hanya cantik. Namun, juga mempesona, mengemaskan, dan juga serasi untuk menjadi pasangan Yuta. Dan di situ, Saki juga melihat lawangan kerja nih. Meskipun itu bukan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi. Tapi, Saki masih bimbang untuk mengambil keputusan itu. Dan keesokan harinya, ia sangat senang karena ternyata Yuta juga sangat perhatian kepadanya. Supaya Saki bisa fokus dalam belajarnya. Dan setelah ujian berlalu, ia sangat senang karena mendapatkan nilai yang bagus meskipun masih dibawa Yuta. Makanya, di liburan musim panas ini, Saki memutuskan untuk mengambil lawangan kerja menjadi penjaga perpustakaan. Tapi, Saki masih tidak berani untuk mengungkapkan hal itu kepada Yuta. Tapi yang pasti, cepat atau lambat, Yuta akan mengetahuinya. Namun, Yuki masih bimbang nih dengan perasaannya. Karena kenapa ia selalu menulis tentang kehidupan Yuta di buku diarinya. Dan tak lama kemudian, seperti dugaan Saki, Yuta mengetahui. Tapi Saki menjadi lega karena ia juga diterima oleh mereka semua. Lalu kita baru pindah ketika mereka semua makan bersama. Di situ, orang tua Saki dan Yuta menyuruh mereka berdua memanggil nama satu sama lain. Contohnya, Yuta Onicham. Ya, nggak gitu juga, Cak. Gimana dong? Gini lho. Onicham? Mata hil. Selain itu, orang tua mereka juga sudah tahu kalau mereka berdua kerja di tempat yang sama. Tapi orang tua mereka memberitahu kalau pasti liburan musim panas mereka akan dipenuhi dengan pekerjaan tanpa mereka libur. Tapi sang ayah tetap mendukung mereka. Pokoknya mereka harus fokus terhadap ujian mereka nanti. Dan juga mereka berdua sama-sama tidak mempunyai rencana apapun dengan teman-temannya. Lalu, Saki mendatangi Yuta yang sedang belajar untuk memberitahu kalau ia tidak akan pergi bersama Narasaka ketika liburan musim panas ini. Tapi yang pasti, Narasaka akan mengajak mereka liburan. Kemudian, Yuta membenarkan kalau dirinya juga tidak suka pergi keluar dengan orang yang tidak dekat dengannya. Sebab Yuta menyukai kesendirian. Kayak admin sih. Lalu, kita melepat ketika mereka bekerja. Yuta dan Senpai sangat senang melihat Saki melayani para pelanggan dengan hangat dan cepat untuk belajarnya. Namun, Saki tetaplah manusia biasa. Ia bisa melakukan kesalahan, makanya Yuta akan selalu membantunya ketika dalam kesulitan. Di situ, Saki masih belum pengalaman nih. Sebab di dalam perpustakaan, setiap buku dibagi antar perilisan bukunya. Sehingga, next time Saki harus menghafal setiap buku itu. Lalu, ketika mereka pulang. Saki menyadari kalau sebentar lagi musim panas akan berakhir. Karena setiap toko sekarang sudah menjual pakaian musim gugur. Namun, Yuta tidak sebegitu mengerti soal outfit yang membuat Saki agak kecewa. Karena pakaiannya sekarang tidak disadari oleh Yuta. Lalu, kita melompat ke keesokan harinya ketika sang ayah membenarkan asih mereka. Sebab di hari ini sangatlah panas dan ibu menceritakan kalau Saki dulu tidak suka suhu panas. Dan setiap musim panas, Saki akan selalu meminta es krim. Namun, semua itu berubah ketika Saki sudah masuk SMP. Meskipun perubahan itu menjadi lebih baik, tapi sang ibu masih merindukan perilakunya di masa lalu. Sehingga, itu mengingatkan Yuta tentang perkataan Saki kalau sang ibu sangatlah bekerja keras. Lalu, Yuta mendapatkan telpon dari temannya untuk ketemuan. Singkat cerita di kafe, teman Yuta memberitahu kalau ada informasi bahwa Yuta, Saki, Narasaka, dan yang lain akan pergi ke kolam renang. Sontaklah, Yuta bingung sebab dirinya sendiri tidak tahu. Dan kita melompat sepulang dari kerja, Yuta ingin menanyakan tentang mereka yang akan pergi ke kolam renang. Namun, Saki heran kenapa Yuta bisa tahu. Dan curiga kalau Narasaka lah yang mengajaknya. Namun, Yuta memberitahu kalau ia mendapatkan info itu dari temannya. Sebab ia juga tidak tahu kalau dia akan diajak oleh Narasaka. Terlebih lagi, Yuta tidak mempunyai nomor Narasaka. Tapi karena Yuta tidak ikut pergi, Saki pun juga tidak ikut pergi ke kolam renang nih. Dan kenapa Saki curiga kepada Narasaka? Itu karena Saki memiliki sifat manusia yang bernama Jemburu. Kisah 8 Lalu kita dibawa flashback ketika Saki masih kecil. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau Saki di waktu kecil selalu suka makan es krim. Dan sejak kecil, Saki juga suka kolam renang. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Yuta bertanya kepada sang ibu apakah Saki mau atau tidak jika diajak pergi. Sontaklah sang ibu langsung curiga. Yuta mau mengajak adiknya berkencan. Namun, Yuta membantah nih kalau mereka adalah saudara tiri. Dan alasan sebenarnya, Yuta sangat khawatir kepada kondisi Saki sekarang. Yang terlalu fokus terhadap pelajaran dan juga pekerjaan. Sehingga untuk menghiburnya, Yuta mencoba mengajaknya untuk jalan-jalan. Dan sang ibu juga baru menyadarinya. Makanya sang ibu menyuruh Yuta untuk membuat Saki merasa terhibur. Lalu, kita melompat ketika di kamar. Yuta ingin berbicara dengan Saki soal di kolam renang. Namun, Saki langsung menolak karena ia tidak punya waktu. Tapi, Yuta berubah pikiran dan akan ikut ke kolam renang dan meminta nomor Narasaka kepada Saki. Tapi, Saki menolak memberikan nomor Narasaka keculis sudah mendapatkan izin dari Narasaka itu sendiri. Kemudian, kita melompat beberapa hari kemudian. Ketika Yuta sepulang dari les. Yuta pulang bersama senpainya yang masih jengkel kepada pak dosen. Makanya, untuk menghilangkan stresnya, Shiori mengoda Yuta terus sebab itu adalah penyemangatnya. Kebesi, tapi tak disangka Saki melihat kejadian itu dong dan... Ya, semenjak kejadian itu hubungan mereka berdua agak merenggang. Tapi, ketika berada di rumah, di saat Yuta mencari makanan, ia tak sengaja berpapasan dengan Saki yang baru saja pulang. Tapi, meskipun hubungan mereka agak merenggang, Saki tetap masih khawatir kepada Yuta. Dan Yuta juga perhatian kepada Saki dengan memberikannya es kopi. Nah, kesempatan ini Yuta gunakan untuk membahas soal kolam renang kemarin dan nomor kontak Narasaka. Dengan wajah cemberut, Saki akan memberikan kontak tersebut. Namun, Yuta menjelaskan kalau dia bukan berniat untuk mencari kontak Narasaka ataupun pergi ke kolam renang. Melainkan, ia hanya ingin mengajak Saki untuk berlibur bersama. Dan sebelumnya, sang ibu sudah memberitahu Saki kalau Saki sangat suka kolam renang. Sehingga itu tidak mungkin Saki menolah ajakan itu, keterkecuali ada alasan tertentu. Dan karena kebingungan, Saki menulis nomor telpon Narasaka dan langsung meninggalkan Yuta ke kamar. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, Saki bangun terlambat karena ia baru bisa tidur jam 6.30 pagi. Tapi Yuta tidak mempermasalahkannya sebab Saki juga membutuhkan waktu kesendirian. Lalu ketika Saki akan membuatkan makanan untuk Yuta, Yuta menahannya karena Yuta akan membuatkannya masakan. Dan menyuruh Saki untuk duduk manis saja. Sebab ini adalah pertama kalinya Saki tidur di pagi hari. Sehingga Saki pun menurut saja dan singkat cerita selesai membuat sarapan. Saki sangat terkejut ternyata Yuta membuatkannya sarapan favoritnya. Yaitu roti dicampur daging. Dan ternyata lagi-lagi itu adalah saran dari sang ibu. Sehingga setelah kenyang, Saki pun jujur nih kalau ia berubah pikiran dan akan ikut ke kolam renang. Waduh, wamen-wamen. Murutnya keisi, tiga rapun juga berubah-ubah. Nah, ternyata alasan Saki tidak bisa tidur tadi malam sebab ia masih memikirkan tawaran dari Narasaka yang mengajaknya ke kolam renang. Tapi ada masalah kedua nih. Yaitu di hari mereka pergi ke kolam renang berpapasan dengan mereka bekerja. Tapi Yuta memberikan saran kalau mereka akan mengganti jam kerja dengan karyawan yang lain. Sehingga permasalahan pun terselesaikan. Singkat cerita, kita melompat ketika mereka berdua pergi bekerja. Tiba-tiba Saki meminta maaf karena kemarin suasana hatinya sangat buruk. Dan itu juga salah satu peraturan yang ia langgar. Yaitu tidak menyembunyikan sesuatu. Tapi Yuta kaget ketika Saki bertanya, apakah mereka berpacaran? Maksudnya Yuta dengan si Senpai. Namun Yuta membantah bahwa mereka tidak pacaran. Tapi menurut Saki, Senpai itu sangat baik. Baik hati, perhatian, cantik, punya selera humor yang bagus. Tapi Yuki merasa bingung nih. Kenapa ia malah menyuruh Yuta berpacaran dengan Shiori? Meskipun begitu, kali ini hubungan mereka kembali menjadi normal. Dan episode kali ini pun bersambung dulu, Rek. Udah 17 menit mungkin, ya 20 menit, 30 menit mungkin. Maybe, ya kan? Soli banget, Rek. Agak lama ya kan buatnya karena sebelumnya Alvin. Habis sakit, cuy. Masih pilak ini sekarang. Makanya suara Admin agak bindeng nih. Gimana nih Admin mau curhat-curhat ya kan dulu ya kan? Ternyata banyak orang ya, cuy. Yang merasakan naik turunnya kehidupan. Ternyata contohnya Admin ini nih, Youtubenya habis turun-turun banget ya kan? Nih Admin mau berusaha naikin lagi dengan cara hapus di konten gitu. Dan kenapa pas kuliah Admin libur, Youtubenya menurun. Kan bisa fokus gitu ya. Oke lah, Rek. Admin pamit dulu ya, Rek. Dan makasih banget yang sudah mendukung Admin. Sampai sebesar ini sih. Besar banget ternyata Admin baru sadar. Kenal Admin tuh besar gitu. Kenal Admin. Oke lah. Dan soal apa ya. Habis ini kan banyak anime yang tamat. Nanti Admin kabarin deh anime apa yang Admin akan rangkum. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan bye-bye coy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.